Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily Channel Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya Mengenai tentang pedaptaran auto debit BPJS melalui aplikasi mobile JKN Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial auto debit BPJS kesehatan melalui bank Teman-teman tidak melalui e-wallet nanti Untuk tutorial melalui e-wallet nanti akan saya buatkan videonya terpisah sendiri Oke langsung saja kita masuk ke videonya atau ke tutorialnya Silahkan bagi teman-teman yang belum update mobile JKN silahkan di update terlebih dahulu Nah oke Nah disini sudah masuk ke aplikasi mobile JKN ya teman-teman Nah kita scroll ke sebelah kanan disini ada tulisan pendaptaran auto debit Silahkan klik ya teman-teman Nah disini ada dua pilihan antara bank sama non-bank Untuk bank ada baru ada empat ya Mandiri, BRI, BTN, kemudian BCA Untuk non-banknya ada Finpay, Doku, kemudian Isaku Nah karena di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya Mengenai pendaptaran auto debit melalui bank Jadi sebelum masuk lebih dalam Jadi ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi Yang pertama teman-teman harus memiliki mobile banking dari salah satu bank tersebut ya Yang ada empatnya teman-teman Yang kedua teman-teman harus memiliki pulsa Untuk nomor yang didaptarkan ke mbanking Jadi nanti itu ada verifikasi ya teman-teman Verifikasi melalui SMS Nah SMSnya itu harus berbayar dan harus ada pulsa nya Oke teman-teman Oke jika persyaratannya sudah teman-teman penuhi Silahkan teman-teman pilih salah satu bank yang teman-teman punya ya Disini saya akan mencontohkan bank mandiri Oke langsung saja disini ada centang saya setuju Silahkan teman-teman klik selanjutnya Nah dan disini teman-teman langsung tertera Nomor BPJS yang akan di auto debit Disini ada tulisan daftar auto debit Nah tagihan ini merupakan ada centang per bulan Sesuai dengan kelas, rawat jalan, dan jumlah anggota keluarga Yang tidak termasuk pelunasan tunggakan Kemudian klik daftar auto debit Nah disini teman-teman silahkan Kalau nomor BPJS sudah termasuk Jadi nomor BPJS hanya kepala keluarganya saja Nanti yang lainnya mengikuti ya teman-teman Nah silahkan masukkan nomor rekening Saya akan contohkan segini ya teman-teman Kemudian nama pemilik nomor rekening Untuk nama pemilik apakah harus sama dengan Kartu Apa namanya kartu keluarganya Kepala keluarganya Nah disini teman-teman bisa menggunakan nomor rekening Yang tertera di anggota Kartu keluarga Misalkan istri atau adik Atau siapapun yang masih berada Di dalam kartu keluarga ya teman-teman Misalnya saya ini Ini ya Nomor handphonenya Nah jika sudah teman-teman silahkan Klik daftar auto debit Wrong account number Nah karena nomor saya tadi ngisihnya Asal-asalun ya teman-teman Jadi munculnya seperti ini Karena BPJ saya sudah terdaftar Auto debitnya Nah bagi teman-teman yang masih bingung Silahkan teman-teman bisa bertanya Di video ini Dan nanti selanjutnya Teman-teman akan ada verifikasi Nomor HP Atau verifikasi OTP Ke nomor HP teman-teman Nanti teman-teman tinggal masukkan kode OTPnya Dan auto debitnya Sudah mulai bisa digunakan ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Kemudian nyalakan tombol lonceng Untuk mengetahui pemberitahuan terbaru dari Rily Channel Dan bagi kalian yang ingin bertanya Silahkan tuliskan di kolom komentar Semoga video tadi bermanfaat Dan menjadi wawasan untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini